Balik lagi di Jat Ander. Satuan Reserse Narkoba dari Polda Sulawesi Selatan berhasil meringkus seorang pengedar sabu lintas provinsi bro. Bahkan nih pelaku ditangkep pada saat dia lagi dalam perjalanan membawa sabu dari kendari Sulawesi Tenggara menuju bone Sulawesi Selatan. Dan dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan barang bukti hampir setengah kilogram narkoba jenis sabu bro. Aduh untung aja tuh belum sempat beredar udah ditangkep oleh sat narkoba dari Polda Sulawesi Selatan. Rapo untuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Berantas terus peredaran narkoba. Berpacu dengan waktu. Informasi akan adanya penyelundupan sabu ke Kabupaten Bone Sulawesi Selatan jadi atensi tim khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Tim indah informasikan penyelundup akan bergerak dini hari. Tak ingin kecolongan. Anggota cepat berkumpul dan siapkan operasi penangkapan. Ya dan tim. Ini menurunkan informasi bahwa pagi akan sampai di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Ya. Kalau bisa Pak, kita kumpulkan anggota kita berangkat subuh untuk menikmati informasi tersebut. Bapak di. Oh iya dan tim. Ya jadi sekarang juga saya telpon anggota untuk kumpul subuh ini kita berangkat ke Bone Sulawesi. Siap-siap Pak, siap. Karena rencananya itu ada transaksi di rumahnya, ini selanjutnya di Kabupaten Fitra. Oh iya, nanti pangi Pak ya? Siap-siap. Oh iya, pakai subaya dan beri informasinya. Siap-siap. Pelaku dikabarkan sudah memasuki wilayah Kabupaten Bone. Tumpangi mobil merah. Upaya anggota pun buahkan hasil. Tepat ketika melintas, anggota menciduk pelaku. Kalahin ya. Iya, kalahin coba. Ini mobilnya, ini. Ini, ini, ini. Kok, 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 kok. Sudah, sudah. Sudah. Tenang, 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 tenang. Apinya, apinya. Apinya, apinya. Ada sini, itu, ada sini, tas itu. Kalau ada, kosongkan. Lihat, kosongkan. Saya tanya sekali lagi, apa yang bikin? Apa yang bikin? Takap. Takap. Penangkapan pelaku memberi anggota petunjuk baru jaringan peredaran narkoba lintas provinsi ini. Sosok sang bandar B terkuak berada di Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara. Tak berlama-lama, tim langsung tacap gas. Informasi tim intai pelaku terpantau di kampung yang berjuluk kawasan Teksas. Koordinasi pun dibatangkan sebelum anggota terjun ke TKP. Terima kasih telah menonton. Terkuak modus pelaku edarkan sabu. Kaki tangannya kirim sabu dari Kendari ke Makassar tanpa pola. Kadang via udara atau kadang via laut. Tujuannya mengecoh anggota. Kemudian tim atas pinta Pak Dirik Ternakoba langsung muncul ke Pelabuan Baju, BUNE. Kemudian tim melakukan anggota cover by. Kemudian oleh TSK ini inisial A diarahkan ke Jalan Sukawati, Jabatan Tanete, Kabupaten BUNE. Dan pada saat sampai di lokasi, langsung inisial A ini berhasil diamankan di dalam satu mobil oleh anggota tim susu. Setelah 8 peneludahan, didapatnya ada 10 paket sedang di Senarkotika Jalan Sabu dengan berat kurang lebih 487 gram. Dari hasil interogasi, barang ini didapat dari Kendari Sutra, di era solid di situ, termasuk daerah Teksas. Ini yang di Kendari atas sama inisial B. Kemudian tim langsung berkira untuk pengembangan, berkendari, dan juga berhasil diamankan. Untuk TSK ini, sementara kita kenakan pasal 14 H2 dan 112 S2, 35-39-40-3 dengan hadapan dana menyebabkan 6 tahun maksimal sumur itu. Polisi Meringkus Begal, supir truk yang sering diancam menggunakan senjata tajam. Lo jangan kemana-mana, pantengin terus, jatan. Tidak, panten terus, jatuh, jatuh. Tidak, panten terus... Tidak, panten terus, jatuh. Tidak, panten, panten, panten. Tidak, panten, panten terus. Pada saat yang nyalakan. Tidak, panten terus, jangan kita buka dari sejualnya. Terima kasih telah menonton!